Intro Oke, baik kita akan terima camu ya Cuman begini, hari ini kita tidak menanggapi tentang perdebatan ya Mungkin orang hanya sekedar mau berbagi, berdiskusi dengan secara baik-baik Ya kita akan terima ya, tapi kalau ngotot-ngototan nanti jangan Nanti akan jadi kericuhan, takutnya nanti gini Teman-teman muslim ini kan agak sensien ya orangnya Jadi kalau misalnya kita membahas mereka, mereka marah-marah gitu ya Tapi kalau mereka membahas kita-kita kan sebarangannya suka-suka mereka Ini dengan sangat tegas saya beri pernyataan Kalau teman-teman muslim misalnya ingin bertanya, mereka akan beri jawaban Tetapi itu dengan pengalaman kami harus dihargai Begitu pula kalau seandainya kamu misalnya bertanya sama Anda Ya mungkin beranggama lain, jangan kepanasan Kalau siap terima di channel saya Ya kalau misalnya masuk di channel saya, saya akan beri ruang untuk bisa bertanya Tetapi siap ditanya juga, gak bisa menerima sendiri Ya disini saya tegak, saya akan berikan ruang untuk teman-teman muslim Mungkin yang akan, mungkin berpendapat Jadi jelas ya, disini Bupat Tima sudah menyampaikan prinsipnya Bahwa kalau masuk di sini harus tahu Tufan Satun, tahu aturan Berani bertanya, berani ditanya Itu sudah ditegaskan oleh beliau Dan kita lihat seperti apa tipikal atau tipe dari orang yang masuk ini Yang bernama Triun Slayer Inilah seorang pemilih akun yang rajin masuk di channel-channel Kristen Tetapi dalam pengamatan saya, orang ini sepertinya minus katakrama Ya sorry saja, karena saya perhatikan di channel-channel Kristen di mana ia masuk Ketika ia masuk, orang ini mempertontonkan sikapnya yang sangat minus katakrama Minus sopan santun Jadi silahkan teman-teman menilai sendiri tipe orang ini Selamat malam, Triun Slayer Halo, halo halo semua, Triun Slayer Terima kasih, baik, kabarnya baik sekali Mas wayu Ini menarik sekali Ini sangat-sangat mengguga keimanan Mengenai... Tetapi dalamnya telah datang Tapi jangan lupa Karena di dalam Yesa yang 45 ayat 7 Hasil menciptakan terang Juga menciptakan segelapan Dia menciptakan nasib mujur Dan juga menciptakan kemalangan Ini akan berdiri dan datang ya Itulah kenapa Keselamatan tidak datang dengan cuma-cuma Jadi tidak ada kasih yang serta-serta Haleluya Haleluya Ini hanya sepenuh berbagi pandangan Jadi jangan dibapur aja Karena ada sesuatu yang harus disampaikan Dimana seluruhnya Kasih-kasih-kasih Yang kasih itu 100% Semua baik Ini baru saja Orang ini memulai Diskusi Ia sudah menunjukkan Sikap aslinya Awalnya tadi ketika ia masuk Saya sudah kurang simpati dengan Cara ia berbicara Seperti orang yang Kekanak-kanakan Ya sorry saja Saya perhatikan orang ini Seperti orang yang Kekanak-kanakan Masuk dengan suara Yang lost control Lalu ngomong Seperti orang yang Ada di pasar Seperti orang jalanan Tidak tahu etiket Menyamakan Cara Berdiskusi di dunia Di dunia Nyata Dengan cara ia berbicara Di dunia maya Seperti ini Ya lalu kemudian Bukti Tidak tahu juga Orang ini adalah Masuk dengan masuk Ya Langsung Menyebut Kitab suci Ayat-ayat Kitab suci Yang ia sendiri Tidak pahami Tidak ketahui Konteksnya Seperti apa Ya Misalnya Tadi dia sempat sebutkan Itu adalah Yesaya 45 Ayat 5 Ya Ayat 7 Ya Dia mengambil Ayat itu Tanpa Mengetahui Konteksnya Seperti apa Ya Tanpa Mengetahui Background Mengapa Ayat itu Muncul Atau Apa pesan utama Yesaya Khusus Di dalam Pasal 45 Dia tidak Mau tahu itu Yang dia tahu adalah Dia harus Unggul Dalam berbicara Kelihatan Seperti Seseorang Yang pintar Yang bisa Menintimidasi Lawan bicara Dengan Suaranya Yang menggelegar Lost control Dan Bicara dengan cepat Menyebutkan Sejumlah ayat Menyampaikan Informasi Sebanyak mungkin Sehingga Seolah-olah Lawan itu Kelimpungan Seolah-olah Lawan itu Tidak dapat Membantah Ini adalah Cara serangan Brutalitas Dan orang ini Saya katakan Adalah Orang yang Brutal Bicara Menyerang Dengan Serampangan Tetapi Tidak memberi Kesempatan Untuk orang Menjelaskan Apa yang Ia Tambahin Dan sebenarnya Bu Fatima Dari awal tadi Kalau teman-teman Dengar Jelas sekali Bu Fatima Sudah Memberikan Peraturan Bahwa orang Yang masuk itu Tidak Tidaknya Berdiskusi Tetapi Disini Orang ini Bukan Berdiskusi Tapi Menggurui Orang Kristen Yang Memahami Akan Kitab Suci Menggurui Orang Kristen Dengan Ayat Yang Tidak Iman Sekarang Kita Coba Lihat Dalam Yesaya 45 Yesaya 45 Saya Akan Coba Bagikan Soalnya Kita Ini adalah Yesaya 45 Yang disebutkan Oleh Triun Tadi Dengan Dudul berikut Tuhan Memakai Kores Sebagai Alatnya Beginilah Firman Tuhan Inilah Firman Kepada Orang Yang Kepada Kores Yang Tangan Tanah Kup Pegang Supaya Aku Menuntukkan Bangsa Bangsa Di Depannya Dan Melukuti Raja Raja Supaya Aku Membuka Pintu Pintu Di Depannya Dan Supaya Pintu Pintu Garbang Tidak Tinggal Terutup Aku Sendiri Hendak Berjalan Di Depan Dan Hendak Meratakan Gunung Gunung Hendak Memecahkan Pintu Pintu Tembara Dan Hendak Mematakan Palang Palang Besi Aku Akan Memberikan Kepadamu Harta Benda Yang Terpendam Harta Kekayaan Yang Tersembunyi Engkau Dengan Namamu Menggelari Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Kecuali Aku Tidak Ada Alat Aku Telah Mempersenjatai Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Supaya Orang Kau Dari Terbitnya Matahari Sampai Terbenar Tidak Ada Yang Lain Di Luar Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Menjadikan Terang Dan Menciptakan Gelam Yang Menjadikan Nasib Mudur Dan Menciptakan Nasib Malam Akulah Tuhan Yang Membuat Semuanya Ini Hai Langit Teteskanlah Keadilan Dari Atas Dan Baiklah Awan Awan Mencurahkannya Baiklah Bumi Membukakan Diri Dan Bertunaskan Keselamatan Dan Baiklah Ditumbuhkannya Keadilan Akulah Tuhan Yang Menciptakan Semuanya Ini Jadi Jelas Dalam bagian Ini Teman-teman Sebelum Kita Masuk Ke sana Anda Harus Tahu Bahwa Kitab Yesaya Kitab Yesaya Ini Adalah Salah Satu Kitab Yang Menggunakan Bahasa Prosa Ya Dia Digolongkan Dalam Kitab Prosa Kitab Puisi Jadi Banyak Kata-kata Kalimat Yang Dipakai Dalam Kitab Ini Adalah Dalam Bentuk Puisi Kalau Bahasa Puisi Berarti Banyak Menggunakan Bahasa Metafora Ya Jadi Anda Ketika Membaca Misalnya Disini Ditotakkan Ya Baiklah Ditumbuhkan Keadilan Ya Awan-awan Mencurahkan Ya Maka Anda Tidak 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 Memahami Seolah-olah Awal-awal Itu Sedang Mencurahkan Air Atau Keadilan Itu Benar-benar Tumbuh Seperti Tanaman Seperti Pohon Seperti Rumput Anda Harus Pahami Hal Itu Sifat Karakter Dari Kitab Ini Kemudian Terkait Dengan Ayat Yang Dia Tunjuk Yaitu Di Dalam Ayat 7 Ya Kita Mulai Lihat Dari Ayat 6 Bagian Mudur Dan Menciptakan Nasib Malam Akulah Tuhan Yang Membuat Semuanya Apa Masalahnya Dengan Bagian Ini Masalahnya Apa Bagian Ini Sedang Berbicara Tentang Kemahkuasaan Tuhan Di Dalam Ayat 8 Bagian Terakhir Di Dikatakan Akulah Tuhan Yang Menciptakan Semuanya Tuhan Ya Lihat Di Ayat 7 Itu Disitu Dikatakan Menjadikan Terang Dan Menciptakan Gelam Menjadikan Nasib Mudur Dan Menciptakan Nasib Malam Jadi Ini Disandingkan Disandingkan Menjadikan Menciptakan Menjadikan Menciptakan Disimpulkan Akulah Tuhan Yang Membuat Semuanya Bagian Ini Berbicara Tentang Kedaulatan Tuhan Kemahkuasaan Tuhan Bahwa Dialah Yang Menciptakan Segalah Semuanya Dia Berdaulat Atas Seluruh Alam Semesta Lalu Salahnya Dimana Jadi Orang Ini Mencantumkan Ayat Seperti yang Saya katakan Tadi Tanpa Mengerti Makna Konteks Dari bagian Yang Dia Cantumkan Dan Itulah Tipikal Dari Oknum Oknum Orang Muslim Yang Suka Ngerecek Ngerecek Koin Ngerecoin Atau Suka Mengganggu Orang Lain Dengan Cara-cara Mereka Yang Acak Kali Sok Tau Kita Langsung Ikuti Video Ini Selanjutnya Jangan Bapak Ngomongnya Lost Control Semua orang Bicara Dengan Menjaga Supaya Audionya Itu Tidak Merusak Pendengaran Tapi Orang Ini Bicara Tanpa Mengawal Dirinya Sendiri Nah Betul Tadi Dia Sempat Menyebutkan Halelulo Ini Datang Sudah Dengan Cara Penghinaan Menghina Melesifkan Kata-kata Sakral Yang Agama Agama Diluar Agamanya Pergilakan Dan Itulah Tipikal Dari Oknum Oknum Umat Muslim Seperti Triun Selayar Suka Melecehkan Orang Lain Apakah Memang Ada Spirit Melecehkan Di Dalam Agama Mereka Saya Tidak Tau Karena Banyak Kali Saya Demu Orang Orang Seperti Triun Selayar Suka Sekali Melecehkan Keyakinan Doktrin Pengajaran Orang Lain Kalau Ya Itu Di Dalam Pengertian Itu Itu Doa Bila Makanya Halelulo itu Apa Halelulo Itu Itu Sebenarnya Tujuh Bagi Allah Tujuh 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 Wati Bawang Yang Ada Dalam Riset Hal Lain Oke Ini Tujuh Judha Arab Jadi Oke Tujuh Amin 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 Kita Berkesempatan Dulu Mas Ayah Dia Mau Berdaftar Bagaimana Coba 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 Lanjut Iya Nah Gitu Ini Mereka jadi nggak seluruhnya ini juga diseritakan di dalam 1-16 ayat 14 itu datangnya juga dari Tuhan saya menyelesaikan perbicaraan jadi begitu, nggak seluruhnya pasti nggak seluruhnya terang karena ada kejahatan yang diciptakan oleh Hatem atau Bapak yang dikenal dalam 2-2 kawan-kawan yang tercih dan ada juga dari Allah yang akan digunakan di L.A.I. nah, nggak selalu terang yang diciptakan ada kejahatan, ada dong jahat kenapa diciptakan 2 begitu? ini yang diciptakan semua ini yang diciptakan semua ini yang diciptakan semua Tidak, sudah cukup tadi, temen-temen Anda sudah berulang-ulang jadi saya kan sudah cukup paham ya, tapi akan tidak ya, menurut Mas Yair apakah terang itu di dalam Yesus? apakah percaya? terang di dalam Yesus? Yesus mengatakan seperti ini apalah terang dunia barang yang diciptakan ia tidak akan berjalan-jalan kegelapan malah itu akan mempunyai barang yang diciptakan kok ini kayaknya meledek ya saudara layar ini? enggak, enggak lanjut, lanjut, lanjut ya, apakah kalian mendengar bahwa ini mirip-mirip cara gaya dan nandar ya itu mirip sekali saya tidak tahu kenapa hanya dari kelompok sebelah ini yang caranya seperti tidak menghargai orang yang sedang memberikan jawaban di saat Bu Fatima sedang memberi jawaban orang ini bisa-bisanya meledek bersenandung seperti tidak menghiraukan dan mengharapkan jawaban dari lawan diskusi dan sekali lagi saya katakan itulah tipikal oknum dari agama sebelah ini mereka minta jawaban tetapi ketika diberi jawaban mereka tidak menghiraukan jawaban apapun yang engkau berikan ya, karena pada dasarnya mereka bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran mencari supaya mereka terlihat benar dan orang lain terlihat salah itulah mengapa mereka bicaranya itu seperti itu ngotot-ngototkan ya, ketika diberi jawaban semua jawabannya tidak akan ada gunanya ya, maka sia-sia saja sebenarnya meladeni orang-orang seperti itu tetapi selain itu ada pendengar di luar sana yang bisa menilai secara bisa maka tidak ada salahnya juga memberikan jawaban karena bagi orang cerdas yang sungguh-sungguh mencari kebenaran mereka perlukan itu meskipun orang yang tampil di layar ini adalah orang sok tahun tidak butuh jawaban tapi saya yakin di luar sana banyak orang lain yang rindu yang mau pelajar sesuatu dari apa yang disampaikan di video ini ya saya mau tahu kepada anda aku yang terang dunia barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup ya ini sudah bicara mengenai tentang pribadi dia sebagai terang di dunia bukan terangnya orang Arab bukan terangnya orang siswa el-doa kamu harus dan wajib mempercaya dia dan mengikut dia kalau anda mendapatkan terang akibatnya kalau orang tidak mengikut dia di dalam telang akan sembrono dan bicara dia akan sembrono ngamur selalu ngamur seperti itu maswayat silahkan lagi oke masih 28 ayat 19 tolong dibacakan apa ini ini dari ayat ke ayat ya apa yang disampaikan oleh buba timah bukan itu yang di respon ya dari ayat ke ayat menunjukkan sok taunya dan disini menunjukkan bahwa orang ini tidak perlu jawaban ya silahkan jadikanlah semua bangsa murid bu nah jadikanlah semua bangsa dalam nama bapak muter nah jadi murid kan yang namanya murid tidak mesin kaki seorang guru yang namanya murid tidak mengibadari muter-muter atau berdoa kepada guru yang namanya murid menghormati guru dan mengikuti telan kamu mengikuti Yesus kamu percaya Yesus adalah orang dunia ya bagaimana dia berusaha mencocok-cocokkan ajaran agamanya dengan ajaran agama Kristen ya dia katakan kami menghormati Yesus kami menerima Yesus sebagai terang dunia dan kami sedang menjalankan amanat aku ini mana cocok dengan ajaran agama dia ya oke sekarang kita dengarkan bagaimana ini adalah detik-detik dimana Bapak Timah membuat orang ini nyungsep manakala ia katakan kami juga percaya bahwa Yesus itu adalah terang dunia kami percaya bahwa kami juga dibaktiskan nah di sini saudara silahkan dengarkan baik ini saya akan beritahu anda apakah sudah sudah Anda sudah membatis dalam nama Bapak Putra dan Nafudus kami selanjutnya melakukan Sudgo sudah itu adalah bahasa aras dari Bapak Tis apa yang kami melakukan itu Bapak Tisnya dalam nama Bapak Tisnya dan Nafudus enggak kami tidak dilakukan di sini dicecar terus saya katakan kami juga melakukan Bapak Tis nah kemudian ditanya apakah Bapak Tis dalam Nama Bapak Anak dan Nafudus nah di sini dia benar-benar nyungsep enggak bisa jawab kalau begitu Anda jarang merasa menjadi muridnya Yesus betul loh itu kenapa yang penting kita menjadi muridnya Yesus sudah menyenangkan enggak bisa Anda sendiri tadi sudah menyatakan Yohan Yohan ayat 19 sudah membaca sekarang sudah menyenangkan sebagai orang islam katanya sudah menjadi muridnya Yesus apa yang Anda rasa tidak sesuai tidak kepederan Yesus jatuh Yohan ayat 19 seperti ini sendiri ya lakang kamu mencoba kamu mencoba kamu mencoba kamu mencoba apa hubungannya coba kami muslim tidak menciptakan Pak Tua Merdeka itu apa tujuh apa hubungannya dengan perbicaraan ini orang ini asal nyolot asal asal bunyi saya boleh katakan teman-teman saya tidak mencoba saya mencoba saya mencoba saya ada fokus ya ini ini jangan cari amannya saja ya kalau tidak kalau tidak membatis harus membatis dalam anak bapak putri dan anak kudus ya batisnya sekali bukan setiap siap 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 tapi kalau muslim percaya dengan bapak putri dan siapa kan kami percaya anak itu siapa anak itu siapa anak itu siapa anak anak itu siapa anak itu siapa anak itu siapa anak itu siapa kamu percaya disinilah orang ini kalang kaput tadi jadi usap sekarang kalang kaput kami percaya anak Allah katanya lalu saya sebutkan disini almanat al-usair yang ada di dalam Al-Quran padahal bagian itu tidak berbicara tentang kepercayaan Islam terhadap usair itu sebagai anak Allah menurut Al-Quran itu kepercayaan orang Yahudi yang percaya bahwa usair itu adalah anak Allah meskipun itu tidak ada datanya sama sekali di dalam kitab-kitab orang Yahudi ataupun dalam perjalanan orang Yahudi mentuhankan manusia tidak ada itu hanya tercantum di dalam Al-Quran tapi perhatikan orang ini berani menjilat muntahannya sendiri meskipun dia tidak mengimani itu tidak percaya akan hal itu tetapi karena ya namanya orang kalang kaput apa saja yang ada di sekitarnya itu akan dipakai untuk mempertahankan diri dan lihatlah disini bagaimana kemunafikan triun selayer ini mengatakan kami juga percaya anak Allah hanya karena itu ada di dalam kitab sucinya hanya karena tertulis tentang nama Usair yang dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi atau tentang Al-Manad Al-Usa ya yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Arab pada waktu itu dikatakan sebagai Putri Tuhan di dalam Al-Quran pada zaman itu orang-orang yang bukan Muslim ya dan disini ya katakan kami percaya juga hanya karena itu ada di dalam Al-Quran dan ini adalah tipe orang yang memakan muntahannya sendiri yes ya nah itu sekarang dia mengkoreksi mungkin dia baru sadar bahwa itu dia dia hanya meyakini itu ada di dalam kitabnya tetapi tidak mengimani maka disini dia katakan itu ya kami gimani dia mencoba untuk mengkoreksi setelah otaknya baru terkoneksi kembali sarap-sarapnya yang sempat putus waktu ia lari kalang kabut nyungsep tadi ketika dibuat oleh Bu Fatima disitulah terputus semua sarap-sarapnya dan setelah itu baru nyambung kembali perlu miliaran tahun untuk menyembungkan kembali sarap-sarapnya itu wos terkoneksi kembali terkoneksi kembali terkoneksi Yesus berkata kalau doa pakai doa Bapak kami sejak kapan anda sebagai seorang muslim memanggil Allah itu dengan sebutan Bapak sejak kapan anda sholat dengan memakai doa Bapak kami anda jangan menafis anda bukan murid Kristus tapi anda adalah pengikut Muhammad pastikan jangan pastikan pastikan ini tidak dijawab atau gimana gak bisa jawab kamu bisa jawab gak tadi Pak Amin sejak kapan sampai-sampai triun ini tidak tahu Bapak Amin itu sedang mencejar dan menuntut jawaban karena sarapnya belum tersambung semuanya akibat nyungsep dan kalang kabut tadi sekarang apa yang udah berjalan-jalan dengan menggunakan Bapak Amin oh lain-lain saya udah ngomong komentar amin saya ini pasukan posok emang akan nilai minggu gila minggu gila mau kekocok Bagus Bu Hatimah Keluarga saja orang itu tidak tahu aturan Lompat sana, lompat sini Pertanyaan Pak Amin Jai itu mantap sekali ya Kalau ia coba mencermati Dan mencermati jawabannya Orang ini dari awal Memang seperti yang saya katakan Memang bukan untuk menjawab Dia hanya mau untuk memberikan Argumen, memberikan Sejumlah ternyataan Serangan-serangan tanpa mendasar Dan lompat dari topik satu ke topik yang lain Nah itu tipikal mereka Anda kalau mendengar Triumph Slayer Mungkin Anda yang familiar dengan Video-video Christian Prince Maka Anda bisa lihat bahwa fenomena ini Bukan hanya terjadi di Indonesia Tetapi sampai di dunia internasional juga Sikap serupa kita dapat di sana Kenapa begitu? Karena spirit yang ada di dalam Oknum-oknum orang seperti ini sama Spirit itu sama Maka mereka punya gaya Cara yang sama pula Sekarang kita dengarkan penjelasan Dan teman-teman yang lain Ini kita sedang menyenangkan Bahwa orang yang selamanya rata-rata Ini cuma ngotot Ya kan saya bilang Kalau orang yang tidak di dalam selang itu Bawanya ngawur saya bilang Betul Dia bilang katanya Bahwa apa namanya Bagaimana orang yang budi? Ya udah kan gak percaya begini Dia kan gak bisa beda ini Taurat dengan Injil Orang yang begitu tidak mempercaya Injil Dia jadi pertanyaan Kisah kenapa saya Injil? Nah ini Iya Bukan Sebenarnya kan saya Saya gak membahas tentang Yahudi Membahas dari ucapan dia Yang mengatakan Bahwa dia adalah murid Yesus Sejak kamu doa Bapak kami Saya gak bahas Yahudi Dia lari Locak kocong kemana Mereka gak bisa Mereka gak bisa doa Bapak kami Karena musrik Mereka kan gak mengenal Alah itu beranak Alah-anak Alah Bapak Gak bisa Mereka gak bisa Jadi saya bilang Bapak Doa Bapak kami Sudah terjebak Sudah terjebak Dengan dunia sendiri Sebenarnya Tidak Tidak sebenarnya Berkata Orang Yahudi Tidak menggunakan Doa Bapak kami Lah murid-murid Tuhan Yesus itu Orang Yahudi Iya Gak tentu Beda Pak Jadi otak mereka kan Ya sangat dipayangkan Setengah Orang Yahudi Mana yang dia Tuntuk Lah jemaat Mula-mula juga Kebanyakan orang Yahudi Dan sampai Orang Yahudi Agama Agama Kristus Sekarang ini Berasal dari Orang Yahudi Dari mereka Isusnya Rasul-sahun itu Yahudi Yaki Iya Mesian Mereka itu Mereka itu Murid Kristus Mereka mengakui Tuhan Bapak kami Tidak mencobot Dari dalam kita Mereka Jadi orang ini Bagaimana Seperti yang dia pikirkan Pak Nuru Pak Nuru Sebenarnya itu orang Kalau sampai mengatakan Bahwa dia adalah Murid Kristus Dia sudah keluar Dari imannya dia Amin Jadi Hari ini kado Kado terbaiknya dia Satu saat Dia sudah keluar Dari imannya dia Siapkan dulu Besok mandi besar Untuk Trim Selayat Membaktisan Untuk beliau Jadi Aduh Kasian banget Pak Bento Kayak dari tadi Mau ngomong Saya Melihat kemanusiaan Itu dari tindakan Attitude Sehebat apapun Agama Pengetahuan agamanya Kalau Attitude Tidak bagus Dia zero Karena dari attitude Telah kelihatan Bahwa itu ada manusia Kalau ingin bertanya Silahkan bertanya Ngajari dia Ngajari kita dia Tetapi Harus mau mendengarkan Harus mau mendengarkan Saya banyak Bekerja Dengan orang-orang Yang pintar Mereka mengajarkan Attitude Itu number one Jadi jika Ada seorang pintar Menjago Sekali Mengenai agama Tapi kalau tidak ada Itu Zero 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 Nol Tambah sekali ya Kodi garis bawah Sombong Rohani Pak Iya Sombong Rohani Orang yang Sombong So proud So proud Ini Teman-teman silahkan Ini Karakter dari siapa Ini Sifat dari siapa Teman-teman Yang sering Mendengarkan Christian Prince Bicara Teman-teman Sudah tahu Siapa Yang punya Sikap Seperti ini Tapi kalau dalam Alkitab Orang Yang Sombong Yang Angku Ini Itu Sifat Iblis Maka Hati-hati Kalau kita Punya Sifat Sikap Seperti ini Jangan-jangan Kita juga Sifat 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 Saya kira Hebat Debater Apa Hebat Nggak Tahunya Baru Satu kali Sifat 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 Dia sudah keluar dari iman Dia sudah keluar dari iman Karena di dalam Alkitab Allah katanya tidak beranak Ya Boleh di musrik itu Nah Musrik mereka Kalau bilang alam 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 Ada serang Ada gelap Dia bilang Sedangkan Dia bilang Ada serang Ada gelap Katanya percaya Sebagai murid Yesus Sebagai murid Yesus Sebagai murid Yesus Sebagai murid Yesus Suruh baptis Katanya tiap hari Baptis Sholat Itu katanya Baptisnya dalam nama Bapak Tuhan Yang kulit Dia kata Nggak ngikutin Tapi sholat Bismillahirrohmanirrohim Mudu Saya masih hafal Sebenarnya gini Mengenai tentang Wudhunya orang muslim juga Ini Mau dikatakan itu Mau persikaan Pas segala ini Bisa dikatakan Baptis yang diajarkan Yesus Bukan Mau disebut itu Mau wudhu apa Itu bukan Baptis yang diajarkan Yesus Gitu loh Makanya orang Kalau misalnya Ngeyel Ngotok soal Apa namanya nih Soal tentang orang Dia adalah pengikut Yesus Yang sejati Bohong Bohong Prat gituin Prat gitu Prat gitu Oke Ada nama lagi Namanya Jodh Gandh Apa nih Oke Saya pikir sampai disini dulu Videonya teman-teman Karena sudah jelas Tidak tadi Jawaban Bu Fatima Dan mungkin nanti Saya akan Buka sesi Dimana Bu Fatima secara langsung Akan melakukan review Terkait dengan Diskusinya Dengan triunselayar Yang Berakhir dengan Sangat-sangat Tidak terhormat Ketika Trunselayar Harus dibuang Sikapnya yang Sofra Sangat sombong Sangat anggih Hanya mau Dijengarkan Tidak mau Mendengarkan Perkataan orang lain Ya demikian video ini Silahkan teman-teman Pakatkan One News Memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton